Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, sudah 2 minggu kita membahas masalah tes deskripsi Nah, saat ini kita juga masih membahas masalah tes deskripsi Semoga pelajar dan kolom lalu itu masih ingat di kepala kamu Atau masih dipahami sama kamu semuanya Jadi jangan diutakan karena pelajarannya harus menyambung Nah, hari ini kita akan membahas masalah struktur dan kebarasaan tes deskripsi Ya, ulang lagi ya Struktur dan kebarasaan tes deskripsi Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang struktur tes deskripsi Nah, sebelumnya Sebelum kita membahas masalah bagian-bagian strukturnya Ada yang tahu masalah atau ada yang tahu itu apa struktur? Ada yang tahu struktur? Oke, ya supaya ingatkan kembali kepada kamu Struktur itu adalah bagian-bagian yang ada di dalam suatu teks Ya, bagian-bagian yang ada di dalam suatu teks Yang nantinya struktur itu bisa membangun teks tersebut menjadi teks yang baik Ya, nah jadi ada bagian-bagiannya Nah, yang pertama struktur tes deskripsi itu adalah identifikasi Ya, identifikasi Di sini identifikasi itu adalah objek yang akan dideskripsikan Nah, ingat pelajaran kemarin mengenai tes deskripsi itu Yaitu teks yang menggambarkan suatu kejadian, suatu objek, atau suatu keadaan Nah, jadi kembali lagi ke deskripsi kemarin itu Yang mau dibahas pertama identifikasi Identifikasi Nah, identifikasi di sini berarti kita harus mengidentifikasi dulu Tes deskripsi yang akan kita bahas Ataupun kita identifikasi dulu Apa namanya objek yang akan kita bahas Atau topik yang akan dideskripsikan Nah, jadi kamu identifikasi dulu Maksud identifikasi itu apa-apa saja unik Nah, misalnya Ya, kamu harus tahu Yang objek yang mau dibahas misalnya Benda apa itu Iya kan Benda apa itu Warnanya bagaimana Bentuknya bagaimana Atau kalau misalnya dia Orang ciri-cirinya itu apa Ya, misalnya kamu mau mendeskripsikan kawan kamu Ya, kamu sebutkan ciri-ciri dari kawan kamu tersebut Oke Nah, selanjutnya itu Plasifikasi 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 di sini adalah Pelompokan Ya, pelompokan Pelompokan Ya, di sini Sebelum kita mau membuat satu tes deskripsi Maka kita akan bahas dulu masalah Apa yang akan kita bahas di situ Setelah kita membahas masalah identifikasinya Ya kan Sudah kita ceritakan ciri-cirinya Sudah kita bahas mengenai bentuk dan warna-warna Atau yang lainnya Maka kita klasifikasikan Kelompokkan kejadian-kejadian yang apa-apa yang mau dibahas di situ Ya Oke Lanjut yang deskripsi bagian Deskripsi bagian di sini adalah Gambaran-gambaran Yang seluruh cerita Yang seluruh deskripsi itu Kamu keuangkan dari deskripsi bagian Di sinilah nanti Itu semua kejadian Semua masalah Semua gambaran atau cerita Itu di dalam deskripsi bagian Nah, bisa dikatakan selanjutnya Kita akan ke deskripsi bagian Ya Nah, di deskripsi bagian ini Ya Ada menggunakan gambaran-gambaran Yang akan kamu bahas Atau gambaran-gambaran Yang kita ceritakan Dalam mendeskripsikan Buat kejadian tersebut Ya Misalnya Ya Kamu menceritakan Atau mendeskripsikan Suatu kejadian Maka Di deskripsi bagian ini Disitulah kamu tuangkan semuanya Kejadian-kejadian itu Penyebabnya Ya kan Kapan terjadinya Ya Bisa dikatakan Itu kembali ke 5W Tambah Satu Hal Mengenai satu kejadian Ya dan Bisa dihubungkan ke 5W Tambah satu Tambah Satu hal Ingatkan 5W tambah satu Ya Buat dalam waktu masih kelas 6 SD dulu Apa Siapa Kapan Dimana Dan bagaimana Ya Ya 5W tambah satu Kamu ceritakan disini Diceritakan Atau dimuat sedetailnya Di deskripsi bagian Bisa dikatakan Deskripsi bagian ini adalah Inti dari satu deskripsi yang akan Kamu bahas tersebut Oke Nah semoga Disini Sampai disini Kamu sudah paham Karena ingat Ya Setelah ini Umi akan memberikan Tugas luring Ya tugas luring Kepada kamu Ya Tentang Membuat satu deskripsi Ya nanti Tugasnya bisa Justru disampaikan Oke Nah Lanjutnya kita ke Ke kaedah Kebahasaan Kaedah Kebahasaan Disini Kaedah Kebahasaan Tentang dalam Mendeskripsikan Tentang kita akan Membahas masalah Ke kaedah Bahasanya Ya Karena mendeskripsikan itu Identik dengan Apa namanya Tumber bahasa Atau menulis Nah Itu tidak lari Atau tidak lari-lari Kaedah kebahasaan Nah Disini Yang mau kita taras Yang pertama Itu mengenai Rujukan kata Ya Rujukan kata Disini adalah Kata yang merujuk Ke dasarnya Ke awal Ya Kata yang merujuk Ke awal Misalnya Ya Kata Andi Akan Pergi Ke pulau Bali Nah Dia Nah Dia Dia disinilah Dia pergi Bersama Temannya Nah Dia inilah Kata rujukan Dari si Andi Ya Dia Nah Dia inilah Kata rujukan Dari si Andi Nah Jadi Disini Kata rujukan itu Perlu dalam Terdeskripsian Ya Misalnya itu Karena merujukan ke Awal dari Cerita tersebut Atau awal dari Objek tersebut Oke Yang B Itu Imbuhan Kata Imbuhan Ya Imbuhan Juga penting Dalam Pembuatan Terdeskripsi Kenapa Karena Kalau kita Menggunakan Kata dasar Saja Ya Bagaimana Ya Akan Tampu Bahasa kita Maka Kita Menggunakan Kata Imbuhan Ya Kata Imbuhan Disini Ingat Imbuhan Itu Ada Awalan Akhiran Dan Sisipan Kembali Lagi Ke pelajaran Automasi SD Ya Imbuhan Itu Adalah Awalan Akhiran Dan Sisipan Awalan Awalan Itu Apa Saja Ada Yang Tau Masih Ingat Se Ayo Apa Be A De K Repot Jadi Semeter Keter Di Peter Nah Semeter Keter Di Peter Nah Akhiran Kan An I Dan Sisipan L N L Jadi Supaya Dau Tidak Lupa Dengan Imbuhan Ingat Aja Kata Semeter Keter Di Teter Kanan Di Elemen Oke Ingat Kerajaran Aku Masih SD Dulu Nah Itulah Imbuhan Ini Diperlukan Dalam Deskripsi Ya Diperlukan Dalam Deskripsi Oke Nah Itu lanjut Kita ke Konjungsi Konjungsi Ini Adalah Kata Penghubung Ya kan Di Ngedari Dan Atau Segala Macam Kata Penghubung Antara Satu Kalimat Dengan Kalimat Yang Lain Nah Misalnya Disini Konjungsi Ada Intra Kalimat Dan Mantra Antara Kalimat Intra Kalimat Itu Yaitu Kata Penghubung Yaitu Misalnya Dan Ya Di dalam Kalimat Itu Saya Akan Pergi Ke Misalnya Ke Bukit Lawang Nah Saya Akan Pergi Ke Bukit Lawang Bersama Dengan Teman Teman Saya Dan Di Dengan Orang Tua Nah Itu Disini Kata Dan Ini Adalah Intra Kalimat Oke 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 Ya Atau Lagi Misalnya Dan Ada Lagi Misalnya Saya Suka Makan Ikan Asin Misalnya Apalagi Ditambah Tambah Gelacan Dan Sayur Retus Nah Dan Disinilah Itu Adalah Intra Kalimat Oke Nah Lanjut Kita Yaitu Antar Kalimat Antar Kalimat Itu Itu Banyak Banyak Dengan 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 Banyak Banyak Itu Kata Sambung Yang Angkat Kalimat Itu Nanti Bisa Kamu Lihat Lagi Pelajaran Kamu Tapi Disini Yang Bercontoh Dengan 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 Misalnya Contohnya Saya Tidak Datang Kesekolah Ya Karena Saya Sakit Dan Dengan Demikian Saya Menyuruh Oranggu Saya Untuk Mengabarkan Ke guru Kalau Saya Itu Tidak Bisa Datang Kesekolah Betul Yang Depan Kalim Oke Ya Semoga Bisa Paham Ya Nah Kita Lanjut Yang Keempat Yaitu Penggunaan Kata Depan Ya Kata Depan Yang Di Kata Depan Itu Ada Di Dari Atau Apalagi Yang Lagi Dan Grup Kapital Nah Namanya Kita Lagi Menulis Ya Kalau Kita Menulis Kita Bisa Menulis Kita Menceritakan Tapi Menulis Menggunakan Penggunaan EED EED Itu Adalah Ejaan Yang Bisa Mempurnakan Nah Disini Tetap Kita Harus Memperhatikan Penggunaan Urug Kapital Urug Kapital Itu Urug Besar Penggunaan Urug Besar Itu Bisa Di Awal Di Awal Kalimat Di Awal Nama Orang Nama Tempat Atau Yang Lain Ya Ingan Pelajaran Okum S S S Nah Nah Itu Penggunaan Luka Kita Juga Dalam Penggunaan Penulisan Deskripsi Dan Ini Kata Depan Itu Jadi Saya Akan Pergi Ke Di Kata Kata Depan Kata Depan Terus Ini Tadi Kata Depan Dia Akan Pergi Kemana Dan Di Atau Di Ambil Buku Temannya Kata Depan Selanjutnya Menggunakan Kalimat Kalimat Bermajas Bermajas Kayaknya Dari Kalimat Juga Ini Waktu SD Majas Kalimat Yang Bermajas Itu Adalah Gaya Bahasa Kalimat Yang Menggunakan Gaya Bahasa Kalau Kita Misalnya Menulis Itu Supaya Orang Lebih Tertarik Dengan Bacaan Kita Ataupun Dengan Bahasa Yang Baik Bermajas Gaya Bahasanya Gaya Bermajas Misalnya 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 Ketika Ketika Saya Ketika Tantai Saya Melihat Ombak Berkejaran Ombak Berkejaran Itu Udah Majas Ombak Berkejaran Biasanya Yang Berkejaran Itu Dan Siap Dan Gitu Ya Ewan Tapi Ombak Yang Berkejaran Itulah Yang Dikatakan Majas Atau Bermajas Atau Lagi Misalnya Saya Menulis Di Atas Pena Nah Lihatlah Pena Saya Menari Di Atas Kertas Pena Menari Di Atas Kertas Itu Juga Gaya Bahasa Jadi Banyak Contoh Gaya Bahasa Yang lain Yang bisa Kamu Gunakan Dalam Deskripsi Nanti Semoga Nanti Hasil Tulisan Kamu Atau Deskripsi Yang kamu Itu Bisa Lebih Baik Lagi Bisa Bagus Nantinya Menerbitkan Atau Menggambarkan Kejadian Atau Topik Objek Yang Sebenarnya Oke Sampai Disini Semoga Anak 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 Semuanya Faham Apa yang Disampaikan Tetap Ulangi Pelajarannya Di rumah Kerana Pelajaran Dari awal Sampai Sekarang Tetap Menyambung Atau Tetap Berkaitan Oke Anak Anak